Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel JASNCO Pada video kali ini saya ingin membahas reaktansi kapasitif atau kapasitif reaktan Kapasitor merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara Apabila sebuah kapasitor diberikan tegangan DC yang searah, maka kapasitor akan melakukan pengisian muatan atau cat hingga sampai pada nilai tegangan yang sama dengan nilai tegangan yang diberikan Demikian juga apabila tegangan yang diberikan kepadanya berkurang, maka muatan yang tersimpan dalam kapasitor akan berkurang atau melakukan pembuangan muatan atau discard Namun apabila sebuah kapasitor diberikan tegangan AC yang polaritas tegangannya berubah-berubah Dari polaritas positif ke polaritas negatif, kemudian dari polaritas negatif ke polaritas positif dengan tingkat frekuensi tertentu seperti pada gelombang sinus tegangan Dengan demikian, muatan pada kapasitor akan diisi dan dibuang secara terus-menerus sesuai dengan frekuensi tegangan AC yang diberikannya tersebut Pada pengisian dan pembuangan muatan kapasitor yang diberikan tegangan AC atau tegangan bolak-balik, arus listrik mengalir melalui kapasitor tersebut dibatasi oleh resistansi pada kapasitor itu sendiri Resistansi kapasitor ini dikenal dengan istilah reaktansi kapasitif atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kapasitif reaktans yang biasanya dilambangkan dengan simbol XC dengan satuan Ohm Dengan kata lain, reaktansi kapasitif atau kapasitif reaktans ini dapat diartikan sebagai hambatan yang timbul pada kapasitor yang dilewati oleh arus bolak-balik atau arus AC Berbeda dengan nilai resistansi yang memiliki nilai tetap misalnya 10 Ohm, 100 Ohm, 1 Kilo Ohm, 10 Kilo Ohm, 100 Kilo Ohm, dan lain-lain Reaktansi kapasitif ini memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada frekuensi tegangan AC yang diberikannya Jadi pada dasarnya, setiap perubahan frekuensi yang diaplikasikan ke kapasitor akan memberikan efek yang besar terhadap nilai reaktansi kapasitif pada kapasitor tersebut Semakin tinggi frekuensi yang diaplikasikan pada kapasitor semakin rendah nilai reaktansi kapasitifnya Sebaiknya, semakin rendah frekuensi tegangan AC yang melalui kapasitor tersebut, semakin tinggi nilai reaktansi kapasitif Berikut adalah gambar reaktansi kapasitif Jadi ini adalah kapasitornya, ini diberikan tegangan AC, nanti arusnya ini akan mengalami resistansi di dalam kapasitor tersebut Rumus reaktansi kapasitif adalah, ini disimbolkan dengan XC sama dengan 1 dibagi 2V dikali F dikali K XC ini adalah reaktansi kapasitif dengan satuan Ohm, lalu ada P, yaitu konstansah dengan nilai 3,14 Lalu F ini adalah frekuensi dengan satuan Hertz, C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan parat Contoh soal menghitung reaktansi kapasitif Ini ada soal, hitunglah reaktansi kapasitif pada kapasitor yang bernilai 470 nF pada frekuensi 500 Hertz Jadi diketahui bahwa kapasitor ini bernilai 470 nF atau 470 dikali 10 pangkat minus 9 F Frekuensinya adalah 500 Hertz Lalu ditanya adalah XC, jawabannya adalah XC sama dengan 1 dibagi 2V FC Jadi 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 500 dikali 470 dikali 10 pangkat minus 9 Maka FC adalah 677,6 Ohm Contoh yang lain ini adalah untuk menghitung frekuensi Ada sebuah kapasitor bernilai 4,7 mikrofarad Dengan nilai reaktansi kapasitif sebesar 120 Ohm Berapakah frekuensi yang diaplikasikannya? Jadi diketahui C nya adalah 4,7 mikrofarad Ini sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat minus 6 Farad XC nya adalah 120 Ohm Ditanya berapa frekuensinya? Jawabannya adalah rumusnya F sama dengan 1 dibagi 2V dikali C dikali XC Maka 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 4,7 dikali 10 minus 6 dikali 120 Hasilnya adalah 282,13 Ohm Contoh soal yang lain ini tentang menghitung kapasitornya Pertanyaannya adalah sebuah kapasitor memiliki nilai reaktansi kapasitif sebesar 120 Ohm Pada frekuensi 50 Ohm Berapakah nilai kapasitor tersebut? Jadi diketahui XC nya adalah 120 Ohm F nya adalah 50 Ohm Ditanya C nya Jawabannya adalah C sama dengan 1 dibagi 2V dikali frekuensi atau F dikali XC Maka 1 dibagi 2 kali 3,14 dikali 50 dikali 120 Maka C nya adalah 26,52 mikrofarad Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Jangan lupa like, dan share